Intro Ya sahabat, terjumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas Kali ini adalah analisis intelijen dari bro Yosef Herman Wenas Yang berjudul Koalisi Besar Jokowi Menuju Pemilu 2024 Begini Nah video atau tulisan ini adalah kelanjutan sahabat dari analisis intelijen bro Yosef Yang berjudul Bandarmologi Politik Golkar vs Nasdem Yang pernah ditulisnya sekitar 2 bulan lalu, ada juga di kanal ini Link videonya saya cantumkan di atas Juga merupakan kelanjutan dari analisis intelijen bro Yosef Yang berjudul Prabowo Puan 2024 Yang pernah ditulisnya hampir 2 tahun lalu Ada juga di kanal ini, linknya ada di atas juga Begini Nah sahabat, hari ini satu-satunya sosok elit politik Yang sudah berhasil menggalang koalisi politik secara nasional Dan masih akan efektif sampai menjelang Oktober 2024 Adalah Presiden Jokowi Dodo Tidak ada sosok lainnya Hal ini adalah fakta Di level DPR RI, total kekuatan koalisi di bawah kendali Presiden Jokowi mencapai 82% suara Atau ekwivalen dengan 471 kursi dari total 575 kursi yang ada di DPR RI Perinciannya begini PDIP punya 128 kursi, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, P3 19 dan PAN 44 kursi Itu di level DPR RI Di level MPR RI yang terdiri dari 75 anggota DPR RI Plus 136 anggota DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah Sama dengan total 711 suara Berapa besar pengaruh politik Pak Jokowi? Ya tinggal dihitung dengan mudah Yaitu 66% suara yang artinya hanya kurang 3 suara dari rumus quorum kehadiran 2 per 3 Untuk suatu pengambilan keputusan penting Dan 3 suara yang diperdukan itu ada di antara para anggota DPD RI Yang kebanyakan adalah afiliasi orang-orang partai politik Dengan kata lain sahabat Presiden Jokowi hari ini mengendalikan penuh kekuatan-kekuatan politik di parlemen Koalisi besar inilah yang mau dipertahankan Untuk berlanjut ke periode 2024-2029 oleh Pak Jokowi Sekaligus dengan demikian Menempatkan dirinya pada posisi sentral sebagai kingmaker Dan menurut Hemat Nur Yosef Ini adalah sebuah gagasan brilian Bukan saja untuk kehidupan politik bangsa ini Tetapi ini yang penting Keberlanjutan pembangunan Indonesia Nah ini yang perlu digarisbawahi Keberlanjutan pembangunan Indonesia Nah Bro Yosef melihat begini Koalisi besar Pak Jokowi ini pada akhirnya akan menjadi katalisator Sekaligus merombak arah manuver dari Nasdem Juga blok-blok politik seperti koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Dan koalisi Indonesia Raya Terutama setelah PDIP melalui Mbak Puan Maharani itu mulai bergerak Nah sahabat ada hubungan strategis antara koalisi besar Jokowi ini Dan manuver Puan Maharani baru-baru ini Mari kita analisis lebih jauh Ingat sahabat Bro Yosef sudah membahas bahwa Lokomotif manuver Bandarmologi politik Ada pada pemilik PT Atau presidential threshold Bukan pada capres pemilik elektabilitas tertinggi Ini penting Pasti juga bukan pada selera netizen Apalagi para cukol Dan para pemilik PT atau presidential threshold Sejauh ini sudah membentuk blok koalisi mereka Di blok KIB ada Golkar, P3, dan PAN Di blok Koalisi Indonesia Raya, KIR Ada Gerindra, dan PKB Nasdem belum membentuk blok Tapi sudah mencalonkan tiga nama Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa Sedangkan Gerindra sudah resmi mencalonkan Pak Prabowo Subianto Sebagai presiden 2024-2029 Tafsiran sementara terhadap hal ini adalah Siapapun yang ingin berkoalisi dengan Gerindra Mesti setuju bahwa capresnya adalah Pak Prabowo Kenapa tafsirannya sementara? Karena menuju periode pendaftaran capres-capres Masih setahun lagi Tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023 While nothing is written in stone in politics, right? Nah sahabat PDIP sebagai satu-satunya partai yang memenuhi PT Artinya bisa mencalonkan presiden sendirian Hingga binggu belakangan ini sudah bermanuver Puan Maharani bertemu Surya Paloh dari Nasdem Lebih dulu pada tanggal 22 Agustus Lalu berkuda bersama Pak Prabowo Gerindra tanggal 4 September Dan berikutnya mungkin next week ketemu Cak Imin dari PKB Jadi sudah ada empat manuver besar dari para political market makers Atau bandar politik sejauh ini Lalu partai demokrat dan PKS bagaimana? Sementara ini mereka tergantung Nasdem Oleh karena gabungan saham politik mereka untuk membentuk PT Tidaklah cukup Mereka dikunci nasibnya oleh Surya Paloh dari Nasdem Mbak Puan Maharani PDIP tidak akan berkoalisi dengan mereka Mengingat perbedaan ideologi dengan PKS Dan hubungan historis mereka dengan partai demokrat Nah sekarang ada dua pertanyaan Bagaimana koalisi besar Jokowi ini bisa fit into these political realities Dan apa alasannya? Pertimbangan utama partai politik terkait kontestasi di pemilu adalah Either you are with the coalitions of the winning Or you are with the losing Mau jadi bagian dari pemenang Dan menikmati jatah kekuasaan hasil kemenangan Atau mau ikut rombongan yang kalah Dan jadi oposisi ya sambil jualan orasi kritis Di sana sini selama lima tahun berikutnya Tetapi bagaimana cara pandang kita soal menang kalahnya? Ini yang penting pertanyaannya Bagaimana cara pandang kita soal menang kalahnya? Nah dalam hal ini sahabat Golkar adalah best practice bandarmologi politik Mereka tidak selalu menang pemilu Tetapi pada akhirnya Nah ini penting kata pada akhirnya Selalu menjadi bagian dari pemerintahan Atau coalitions of the winning Nah perhatikan kata pada akhirnya ini Kata pada akhirnya sahabat ini mau menjelaskan Cara pandang kemenangan politik yang sesungguhnya sebetulnya Dalam kontestasi Pilpres di 2014 Golkar itu tidak di kubu Jokowi Tapi di kubu Prabowo Maka menjadi bagian dari yang kalah Akan tetapi pasca Pilpres Golkar yang kalah itu justru kemudian jadi pemenang Karena berhasil menggalang koalisi politik nasional Menggalang koalisi politik nasional Di parlemen untuk menjegal pengaruh PDIP Yang adalah pemenang pemilu sebetulnya Nah setelah parlemen dikuasai oleh koalisi Golkar ini Baru mereka meloncat masuk ke pemerintahan Jokowi Sampai hari ini Pasca Reformasi 1998 sahabat Pada setiap pra pemilu Golkar bisa berada di kubu mana saja Baik yang menang maupun yang kalah Tetapi pada akhirnya Pada tahap pasca pemilu Golkar selalu berada di kubu pemenang Dan memiliki pengaruh Pembahasan detailnya bisa anda baca Di analisis intelijen Bro Yosef Yang berjudul Bandarmologi Politik Golkar vs Nasdem itu Point of reference-nya dari peristiwa Golkar ini Adalah pertama Kader Golkar jadi wapres Selama dua periode pemerintahan Yang kedua Kader Golkar jadi ketua BPR RI Selama tiga periode pemerintahan Kalau jadi kader menteri Ya silahkan anda riset sendiri Siapa saja yang sudah pernah Bahkan di kabinet sekarang saja Ada empat kader Golkar yang jadi menteri Sama banyaknya dengan PDIP Sang pemenang pemilu Dan ini semua sahabat Bisa dicapai Golkar oleh karena mereka Yang ketiga ini Punya modal politik yang cukup Mengingat selalu berada di posisi Tiga besar parlemen Dan yang keempat Punya kemampuan menggalang Koalisi politik nasional Nah sahabat Point of reference ketiga dan keempat itu tadi Penting sekali Cara pandang mampu Menggalang koalisi politik nasional Itu tidak berhenti pada tahap Pra pemilu Misalnya sekarang mereka bikin KIB Dan tahap pemilu saja Atau kampanye Dan berbagai isu yang dijualnya Tetapi justru melihat bagaimana Kekuasaan didistribusikan Pasca pemilu Yaitu menggalang koalisi politik nasional Berdasarkan modal politik yang dimilikinya Sekarang anda pahamkan maksudnya Kita sekarang boleh sibuk Menganalisis blok-blok politik ini itu Maupun manuver-manuver politik parpol itu dan ini Tetapi Presiden Jokowi melihat sesuatu yang dia pelajari Dari Golkar berdasarkan pengalaman pahitnya bersama PDIP Di periode 2014-2019 Pada periode ini PDIP memang menang di tahap pemilu Pilpres maupun pilek Ini soal merebut suara rakyat Tetapi kemudian justru kalah di tahap pasca pemilu Ini soal mendistribusikan kekuasaan Oleh karena mereka gagal dalam Menggalang koalisi politik nasional Itu tadi Jadi sekarang cara pandang anda yang mana? Apakah sedang fokus pada tahap pra pemilu Yang sekarang sudah dimulai Atau anda juga sedang sibuk Memperkirakan hasil-hasil di tahap pemilu? Faktanya sahabat Distribusi kekuasaan pada tahap pasca pemilu Bisa sangat berbeda Dengan realitas-realitas di tahap pemilu dan pra pemilu tadi Dan hal inilah yang menjadi concern utama Koalisi Besar Jokowi hari ini Yang permainannya sedang digiring melalui Mbak Puan Maharani Nah sejak kapan koalisi besar Jokowi ini mulai direalisasikan? Anda pasti masih ingat Tahun lalu 25 Agustus 2021 Di Istana Negara Presiden Jokowi bertemu para ketua umum dan sekjen partai koalisi yang punya kursi di parlemen Dari PDIP hadir Bu Megawati Soekarno Putri, Pak Hasto Kristianto Dari Gerindra, Pak Prabowo Subianto dan Pak Ahmad Muzani Dari Golkar, Pak Erlangga Hartarto dan Pak Lodewik Paulus Dari PKB, Pak Muhaymin Iskandar dan Pak Hasanuddin Wahid Dari Nasdem, Pak Surya Paloh dan Pak Joni Plate Dan dari P3, Pak Suharso Mono Arfa dan Pak Arwani Tomavi Di luar 6 partai koalisi parlemen itu hadir juga teman baru yang punya kursi di parlemen PAN Yaitu Pak Sulki Fli Hasan dan Pak Edy Suparno Bahkan sahabat, hadir juga partai politik koalisi Jokowi tanpa kursi di parlemen Yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia Hanura dan Perindo Faktanya sahabat, sejak Presiden Jokowi punya koalisi politik super gembrot Yaitu 82% suara di parlemen Semua urusan pemerintahan cepat beres Bahkan isu IKN, Ibu Kota Negara yang baru itu Yang perihal urgensinya dianggap kontroversial Dengan mudah diketop palung di parlemen Nah inilah aspek politik dibalik stabilitas dan kesinambungan pembangunan Indonesia Whether you like it or not Nah dengan demikian, sekarang kita bisa memahami Mengapa Pak Jokowi justru semakin aktif menggalang kekuatan-kekuatan relawannya belakangan ini Padahal sudah tidak mungkin menjadi Presiden lagi bukan? Demikian sahabat, analisis intelijen dari bro Yosef Herman Wenas Seputar koalisi besar Jokowi menuju pemilu 2024 Kira ini bisa menjadi Perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih